musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya selamat pagi nah hari ini hari sabtu 20 agustus 2002 kita kembali hunting di loketnya palala atau agen perwakilan palala di kota padang tempatnya di jalan bypass kilometer 6 dan kita bakalan lihat keberangkatan bus palala tujuan padang jakarta dan sekitarnya nah bagaimana suaranya yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like komen share dan subscribe nah untuk yang bertugas hari ini menuju Jabodetabek ada palala dengan yang menjulukan jalapati ini yang start awal dari sengah limau bawah gambar pariaman padang via sitin jaloid nah infonya bus palala udah ada di jalan bypass sedang menuju ke loket palala di km6 nah untuk palala ini yang lane awal atau lane perdana pada tanggal 8 dari arah pulau jawa untuk dari arah padang sendiri tanggal 10 nah ini hampir 2 minggu palala buka rute di kota padang atau jurusannya yaitu sungai limau bariaman padang via sitin jaloid untuk perangkatan hari ini penumpang full seat sepertinya nih nah inilah situasi dan kondisi di loket palala di km6 nah ini dia tepat jam 10 jam 9 lewat masuk 1 unit palala dengan julukan jalapati ini yang start awal sungai limau palala E07 start awal dari sungai limau palala dengan julukan jalapati ini jet bus 3 plus boyager dengan selendangnya jok teh dengan panorama kelas nah ini baru sampai dari sungai limau ini palala E07 dengan julukan jalapati nah ini dia palala dengan julukan jalapati tepat jam 9 lewat 30 ini yang start awal dari sungai limau bariaman bawah kamar padang dia tinggal laut ini situasi dan kondisi di loket palala ini hari ini busit busit lagi setelah beberapa minggu land padang jakarta atau depannya sungai limau bariaman padang ini situasi kondisi di loket palala di km6 bypass nah ini yang bertugas hari ini ada palala dengan julukan jalapati nah yuk kita coba masuk ke dalam kabin palala dengan julukan jalapati ibu ibu izin tanya-tanya dikit ibu ibu dari mana naik dari singai limau jam 18 setelah dari singai limau setengah delapan setengah delapan berapa angkusnya ke jakarta ibu nah ini situasi dan kondisi di loket palala hari ini busit lagi tepat hari ini hari Sabtu 20 Agustus full seat ini full seat tujuan Jabodetabek dan sekitarnya untuk ongkos 575 sebelumnya 585 sekarang menjadi 575 nah ini yang bertugas jalapati E07 ini jet bus 3 Foyager dengan selendang gerbeknya ini menggunakan sasis Mercedes-Benz 1526 non air suspensi nah ini kita bakalan trip report menggunakan armada palala ini insya Allah kita bakalan trip ke Jakodetabek lagi dengan situasi dan kondisi di loket palala nah hari ini penumpang full seat perangkatan hari ini hari ini Sabtu 20 Agustus 2022 nah ini barang bawaan sudah pada naik dan penumpangnya mulai naik satu persatu di ke dalam kabin bus dengan jelupan jalapati ini nomor pintunya E07 ini yang setara awal sungai limau bariaman padang Pijasi tinjal lawik inilah situasi dan kondisi di loket palala ini lagi-lagi full seat baru dua minggu buka land padang Jakarta atau sungai limau bariaman padang nah nanti kita lanjut lagi nah ini barang bawaan penumpang dan penumpangnya sudah pada naik langsung berangkat menuju Jakarta Bandung ayah Jakarta Bandung menuju Jabodetabek nah ini setara awal sungai limau bariaman padang dengan jelupan jalapati om kata-kata om alhamdulillah semoga selamat sampai tujuan om ini langsung berangkat karena barang bawaan penumpang sudah pada naik dan penumpangnya pun sudah pada naik nah ini jam menunjukkan pukul 9.44 ini berangkatkan sebentar lagi ini full seat cukup lama ini penumpang ini nanti full seatnya di terminal barei solo nah ini palala E07 langsung berangkat meninggalkan loket yang ada di kota padang tepatnya di dalam bypass KM6 nah ini persiapan berangkat nanti kita lanjut lagi nah ini palala E07 yang dilakukan cara pasti di dalam loket KM6 yang 945 oke sekian dulu nanti kita di loket palala dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan